Selamat pagi, halo semuanya Halo guys Baik adik-adik, kita akan membahas soal di nomor 11 Di soal nomor 11, disitu tertulis Atas dasar persamaan awal tahap perkembangan embryonal Para ahli berkesimpulan bahwa Ontogeni adalah rekapitulasi dari filogeni Sebab, jadi seperti ini Ontogeni itu sendiri Itu adalah ilmu yang mempelajari Mempelajari apa? Mempelajari perkembangan makhluk hidup Perkembangan makhluk hidup dari mana? Dari embryo sampai dia itu nanti mati Itu adalah Ontogeni Kalau filogeni itu terkait dengan sejarah evolusi Sejarah evolusi dari spesies Itu adalah filogeni Itu dia Jadi kalau filogeni itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah evolusi dari spesies Artinya dia itu terkait dengan asal-usul makhluk hidup Kalau yang Ontogeni itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup Mulai dari dia embryo sampai dia mati Itu dia Nah disitu kalau tertulis para ahli berkesimpulan bahwa Ontogeni adalah rekapitulasi filogeni Dari filogeni itu benar Karena apa? Karena gini Atas dasar persamaan awal Kita tahu bahwa persamaan awal itu lebih condong ke apa? Lebih condong pada embryo Perlu kalian ketahui bahwa embryo kita Dari semua kordata atau organisme yang memiliki tulang belakang itu sama semua Itu perkembangan embryonya Mulai dari aves Mulai dari reptil Amfibi Setelah itu piscis dan juga mamalia Ini memiliki perkembangan embryo yang sama Itu dia Maka ketika kalian mendapatkan soal seperti ini Itu jawabannya adalah yang E Filogeni Dia terkait dengan hubungan kekerabatan organisme Jadi seperti itu Ya Soal nomor 11 jawabannya adalah yang E Itu dia Baik Baik Kita akan membahas soal nomor 12 Di soal nomor 12 Di situ Tanaman cherry Itu adalah cherry Di Perancis berbunga pada bulan Maret Di Inggris berbunga pada bulan Mei Dan di Skandinavia pada bulan Juni Hal tersebut ditinjau berdasarkan spesiasi isolasi reproduksi pada faktor apa Nah kalau perbungaannya itu berbeda-beda bulannya berbeda tetapi spesiesnya sama Maka dia akan mengacu pada isolasi musim atau yang dinamakan dengan isolasi temporal Jadi jawabannya adalah B Kenapa kok B Kenapa kok tidak yang A Kalau isolasi mekanik Isolasi mekanik itu adalah perbedaan alat kelamin Bentuk alat kelaminnya berbeda Maka ketika dua organisme alat kelaminnya atau bentuk alat kelaminnya berbeda Maka mereka itu tidak bisa kawin sama-sama lain Itu terkait dengan isolasi mekanik Yang C Isolasi gametik Biasanya isolasi gametik ini mengacu pada jumlah hormosum juga bisa Dan juga lebih mengacu pada ketika sperma suatu organisme tidak bisa menembus sel telur Itu dia Ini diakibatkan karena apa? Karena diakibatkan viabilitas suatu rahim pada organisme tersebut Jadi sperma tidak bisa menembus sel telur Itu dinamakan dengan isolasi gametik Kalau yang D Sterilitas Sterilitas itu berhubungan dengan organisme yang mandul Artinya apa? Ketika suatu organisme itu mandul Maka ketika dia melakukan perkawinan Atau melakukan suatu perkawinan Dia tidak bisa menghasilkan Anakan Tidak bisa menghasilkan keturunan Itu adalah sterilitas Yang E terkait dengan yang E Letalitas Letalitas ini adalah Kematian 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 apa? Kematian pada suatu organisme Jadi ketika organisme itu mati Ketika mati dia tidak bisa melakukan repokusi Atau tidak bisa melakukan perkawinan Jadi jawaban di nomor 12 itu adalah B Isolasi musim Baik adik-adik Kita akan membahas di soal nomor 14 Di situ di nomor 14 Irritabilitas Atau yang dinamakan dengan menanggapi rangsangan Berupa sentuhan disebut Nah dalam hal menanggapi rangsangan itu biasanya yang paling banyak dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh tumbuhan Tetapi juga ada beberapa hewan yang memiliki irritabilitas Itu dia Irritabilitas sendiri disini terbagi menjadi beberapa ya Kalau di situ tertulis irritabilitas menanggapi rangsangan berupa sentuhan Itu disebut dengan apa? Disebut dengan Tikmotropisme Itu dia Jadi tikmotropisme ini adalah Irritabilitas yang mana dia menanggapi rangsangan berupa sentuhan Salah satu contohnya adalah Ketika kita menyentuh Daun putri malu Ketika kita menyentuh daun putri malu Maka secara otomatis daun putri malu itu nanti akan menunjuk Atau akan menutup seperti itu Itu adalah tikmotropisme Sedangkan Untuk irritabilitas seperti fototropisme Ini adalah irritabilitas yang dilakukan oleh tumbuhan Karena ada rangsangan apa? Karena ada rangsangan cahaya Berasal dari foto Kata-kata foto ini adalah cahaya Itu dia Contohnya apa? Contohnya adalah Pertumbuhan batang yang mengarah ke arah cahaya Itu dia Itu adalah fototropisme Kalau yang C Hidrotropisme Berasal dari kata-kata hidro Jadi ini Hidro Hidro ini adalah air Dia melakukan irritabilitas Karena ada rangsangannya air Biasanya dilakukan oleh siapa? Biasanya dilakukan oleh akar tumbuhan Yang mana akar tumbuhan itu akan terus tumbuh ke arah bawah Untuk mencari sumber air Itu dia Terus yang D Terkait dengan kemotropisme 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 berasal dari kata-kata kemo Bahwa kemo itu adalah kimia Nah Kemotropisme ini adalah Menanggapi rangsang yang mana dia itu dirangsang oleh zat kimia Jadi seperti itu Itu adalah kemotropisme Kalau yang geotropisme Itu adalah irritabilitas yang mana dia dirangsang oleh adanya gaya gravitasi Itu dia Perlu saya contohkan bahwa geotropisme itu ada dua Ada geotropisme positif Ada geotropisme negatif Geotropisme negatif ini biasanya dilakukan oleh siapa? Biasanya dia dilakukan oleh batang Karena batang itu tumbuh ke arah atas Artinya dia itu melawan gradien Melawan konsentras Melawan arah dari gravitasi bumi Itu dia Itu dinamakan dengan geotropisme negatif Kalau geotropisme positif Itu biasanya dilakukan oleh akar Karena apa? Karena akar itu tumbuh ke arah gaya gravitasi bumi Jadi itu adalah geotropisme Maka jawaban soal di nomor 14 Itu adalah Tikmotropisme Atau yang di poin B Itu dia Baik adik-adik Kita akan membahas di soal nomor 14 Di situ di nomor 14 Irritabilitas Atau yang dinamakan dengan menanggapi rangsangan Berupa sentuhan disebut Nah dalam hal menanggapi rangsangan itu biasanya yang paling banyak dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh tumbuhan Tetapi juga Ada beberapa hewan yang memiliki Irritabilitas Itu dia Irritabilitas sendiri Di sini terbagi menjadi beberapa ya Kalau di situ tertulis irritabilitas menanggapi rangsangan berupa sentuhan Itu disebut dengan apa? Disebut dengan Tikmotropisme Itu dia Jadi tikmotropisme ini adalah Irritabilitas yang mana dia menanggapi rangsangan berupa sentuhan Salah satu contohnya adalah Ketika kita menyentuh daun putri malu Ketika kita menyentuh daun putri malu Maka secara otomatis daun putri malu itu nanti akan menunjuk Atau akan menutup Seperti itu Itu adalah tikmotropisme Sedangkan Untuk irritabilitas seperti fototropisme Ini adalah irritabilitas yang dilakukan oleh tumbuhan Karena ada rangsangan apa? Karena ada rangsangan cahaya Berasal dari foto Kata-kata foto ini adalah cahaya Itu dia Contohnya apa? Contohnya adalah Pertumbuhan batang yang mengarah ke arah cahaya Itu dia Itu adalah fototropisme Kalau yang C Hidrotropisme Berasal dari kata-kata hidro Jadi ini Hidro Hidro ini adalah air Dia melakukan irritabilitas Karena ada rangsangannya air Biasanya dilakukan oleh siapa? Biasanya dilakukan oleh akar tumbuhan Yang mana akar tumbuhan itu Akan terus tumbuh ke arah bawah Untuk mencari sumber air Itu dia Terus yang D Terkait dengan kemotropisme Kemotropisme berasal dari kata-kata kemo Bahwa kemo itu adalah kimia Nah Kemotropisme ini adalah Menanggapi rangsang Yang mana dia itu dirangsang oleh zat kimia Jadi seperti itu Itu adalah kemotropisme Kalau yang Geotropisme Itu adalah Irritabilitas Yang mana dia dirangsang oleh Adanya Gaya Gravitasi Itu dia Perlu saya contohkan bahwa Geotropisme itu ada dua Ada Geotropisme Positif Ada Geotropisme Negatif Geotropisme negatif ini Biasanya dilakukan oleh siapa? Biasanya dia Dilakukan oleh batang Karena batang itu tumbuh ke arah atas Artinya dia itu melawan gradien Melawan Arah dari gravitasi bumi Itu dia Itu dinamakan dengan Geotropisme negatif Kalau Geotropisme positif Itu biasanya dilakukan oleh akar Karena apa? Karena akar Itu tumbuh ke arah Gaya gravitasi bumi Jadi itu adalah Geotropisme Maka Jawaban Soal Di nomor 14 Itu adalah Ticmotropisme Atau yang Di poin B Itu dia Baik adik adik Kita akan membahas Soal Terakhir Di soal Nomor 15 Di nomor 15 Jika suatu ekosistem air tawar Tercemar Insektisida Kadar terbesar Penimun bahan Pencemar Akan terdapat pada Perlu kalian ketahui bahwa Ketika suatu Ekosistem itu Tercemar Insektisida Maka Penimbunan Atau akumulasi yang paling banyak itu ada Pada konsumen tingkat atas Itu dia Nah disini Kalian harus tahu Bahwa di suatu ekosistem air tawar Berdasarkan pilihan gandanya disini Saya akan membuatkan suatu rantai makanannya Jadi rantai makanannya itu Dimulai dari Vitoplankton Terus Dia nanti Dimakan oleh Zooplankton Setelah itu Zooplankton akan dimakan oleh Ikan kecil Setelah itu Ikan kecil Akan dimakan oleh Ikan besar Nah Vitoplankton itu sendiri Adalah organisme yang bersifat Autotruth Terus Zooplankton sampai ikan besar Itu adalah organisme yang bersifat Heterotruth Artinya apa? Dia tidak bisa Mencintesis makanan sendiri Kalau autotruth Ya Itu adalah organisme yang bisa mencintesis makanan sendiri Artinya dia bisa melakukan fotosintesis Seperti itu Nah Kembali lagi ke konsepnya Bahwa Akumulasi insektisida yang paling besar Itu berada pada konsumen tingkat atas Sedangkan Konsumen tingkat atas di Rantai makanan ini Di ekosistem air tawar Itu ada di Ikan besar Ini dia Jadi Vitoplankton itu merupakan Produsen Kalau zooplankton merupakan Konsumen tingkat 1 Di Ikan kecil itu adalah Konsumen tingkat 2 Dan konsumen tingkat 3 Itu dimiliki Oleh Ikan besar Jadi Insektisida Terbesar Itu ada di mana? Ada di ikan besar Maka jawaban D Nomor 15 Itu adalah Yang D Seperti itu Bagaimana? Mudah bukan? особu Terima kasih telah menonton!